Intro Apakah seseorang dibenarkan oleh karena melakukan hukum? Jelas ya pendeta? Apakah seseorang dibenarkan oleh karena dia melakukan hukum? Bisa jadi mungkin dia pikir ketika kita melakukan hukum, maka kita akan diselamatkan, masuk surga karena... Ya, seperti itu. Kata lainnya, Pak Pendeta. Silahkan, Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Kita baca dalam Efesus fasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita dibenarkan, kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan oleh karena pekerjaan kita, bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman. Kasih karunia adalah pemberian Allah, iman adalah tangan kita yang menyambut akan pemberian Allah itu. Lalu Allah menyatakan, kita dibenarkan. Mengapa kita dibenarkan? Istilah kita dibenarkan ini adalah, berarti kita ini tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk membenarkan diri kita. Karena kita dibenarkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah menurut hukum, tolong benarkan saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan alam. Demikian kata Roma fasal yang ke-3, ayat yang ke-23. Hanya Yesuslah kebenaran itu. Hanya kalau kita menerima Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menembus kita dari dosa-dosa kita, percaya kepadanya, maka kita dibenarkan. Ada perumpamaan dalam Lukas fasal yang ke-18 tentang dua orang yang pergi berdoa di dalam baik suci. Yang satu seorang farisi berdoa dan membenarkan dirinya. Dan dia mengatakan, saya sambil buka Alkitab saya, dia mengatakan, Tuhan, aku bersyukur oleh karena aku ini tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberi sepersepuluh dari segala penghasilanku. Lukas fasal yang ke-8, saya baca tadi ayat 11 dan ayat yang ke-12. Lalu kemudian, ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu Yesus berkata, ayat 14, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Waktu orang farisi itu berdoa membenarkan dirinya, ia tidak dibenarkan Allah. Sekalipun ia mengandalkan semua kebaikannya, dia katanya bukan perampok, dia menurut hukum dan lain sebagainya. Tidak bisa kita mengandalkan perbuatan kita. Orang farisi, orang pemungut cukai itu, walaupun dianggap sebagai seorang yang berdosa oleh orang-orang Yahudi, karena sering mereka memungut lebih dari yang sepatutnya, mereka dianggap orang yang tidak mungkin masuk ke dalam perajaan surga oleh orang-orang Yahudi. Namun karena dia memohon kepada Allah, rahmat Allah, kasih karunia Allah, doanya mengatakan, Kasihanilah aku orang berdosa ini. Maka Yesus berkata, ayat 14, Orang ini pulang perubahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Allah yang membenarkan dia. Allah juga yang membenarkan kita oleh karena, maafkan, oleh karena kasih karunianya, oleh karena dasar kematian Tuhan Yesus Kristus, darahnya tertumpah untuk menebus kita. Kalau kita percaya, kita dibenarkan. Nah, apa kaitannya dengan penurutan kepada perintah-perintah Allah? Orang yang dibenarkan Allah, tentu adalah orang-orang yang hidup dengan mengucap syukur kepada Allah. Orang yang merespons akan pembenaran yang dibuat oleh Allah kepada dirinya. Merespons keselamatan itu dengan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohannes fasal yang ke-14, ayat yang ke-15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Perbuatan itu hanyalah apa yang nampak sebagai buah-buah hasil pembenaran yang dibuat oleh Allah dalam diri kita. Buah-buah sebagai hasil hubungan kita dengan Yesus, di mana kita tinggal pada Yesus. Itulah sebabnya dari buah-buahnya lah, kata Matius fasal yang ke-7, maka kita bisa mengenal mereka. Mengapa? Karena orang bisa saja berkata, aku percaya, aku percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Matius 7, ayat yang ke-20, dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, banyak orang yang akan berkata dalam ayat ke-22, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Yesus katakan, mohon maaf, aku tidak pernah mengenal kamu, penyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena mereka mengatuh percaya kepada Tuhan dengan mulutnya, tetapi tidak nampak dari buah-buahnya. Kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena buah-buah itu, tetapi buah-buah itu adalah merupakan hasil yang nampak dalam kehidupan kita. Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan, karena kita telah diselamatkan. Saya pikir itu yang Alkitab katakan, mungkin kalau saya mau tambahkan satu lagi, Tadi Efesus fasal 2, ayat yang ke-8 mengatakan oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman, bukan karena pekerjaan kita, Namun ingat, di dalam wahyu fasal yang ke-22, wahyu fasal yang ke-22, ayat yang ke-12 berkata, Sesungguhnya aku datang segera, aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya upah itu diberikan. Mengapa menurut perbuatan? Karena yang mau dilihat adalah buah-buahnya, bahwa memang terbukti bahwa dia tinggal di dalam Yesus. Tapi bukan perbuatannya yang menyelamatkan dia, tapi dia diadili, dia diperiksa, dia dihakimi berdasarkan perbuatannya. Kalau dia mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus dan dia sudah dibenarkan. Terima kasih. Saya pikir itu yang Alkitab katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih.